Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari Ayo kita latihan di halaman 183 di buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Nomor 1, jelaskan 3 cara perpindahan kalor. Jawabannya, yaitu pertama konduksi perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara. Yang kedua, konveksi perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara. Yang ketiga, yaitu radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, apakah konduktor itu? Berilah 5 contoh konduktor. Oke, jawabannya. Konduktor ini adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, baik itu zat padat, cair, ataupun gas, karena sifat dari zat atau benda tersebut yang konduktif, maka disebut dengan konduktor. Dan ciri-ciri konduktor yang baik itu sendiri memiliki tahanan jenis yang kecil dan salah satu penghantar atau contoh konduktor yang sangat baik adalah emas, akan tetapi karena harganya yang begitu mahal, maka penghantar yang umumnya digunakan adalah tembaga dan aluminium untuk menghemat biaya. Contohnya ada besi, aluminium, seng, tembaga, dan perak. Itu jawaban nomor 2. Kemudian nomor 3, apa isolator itu? Berilah 5 contoh isolator. Jawabannya, isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti kain, kayu, karet, plastik, batu, dan lain-lain. Lanjut nomor 4. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang diterima sebuah benda dari lingkungan sekitarnya. Jawabannya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kalor yang diterima sebuah benda dari lingkungan sekitarnya. Diterima sebuah benda dari lingkungan sekitarnya yaitu 1. Luas permukaan benda, semakin besar luas permukaan benda, maka semakin besar juga kalor yang diterima. Begitu pun sebaliknya. Yang kedua, suhu benda, semakin tinggi suhu benda, maka semakin rendah kalor yang diterima. Begitu pun sebaiknya. Yang ketiga, kegelapan benda, semakin gelap benda, maka semakin besar kalor yang diterima. Begitu pun sebaliknya. Lanjut nomor terakhir, nomor 5. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang dilepas sebuah benda terhadap lingkungan di sekitarnya. Jawabannya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kalor yang dilepas sebuah benda dari lingkungan sekitarnya. Yang pertama, kegelapan benda. Semakin gelap benda, maka semakin besar kalor yang diterima. Begitu pun sebaliknya. Yang kedua, suhu benda. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin rendah kalor yang diterima. Begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, luas permukaan benda. Semakin besar luas permukaan benda, maka semakin besar juga kalor yang diterima. Begitu pun sebaliknya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Silahkan kalian salin jawabannya. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti atau bahkan keliru dengan jawabannya, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.